Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Setiap usaha agung UMNO, Datu Sri Ahmad Maslan meminta semua pihak agar tidak menyalakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Sebaliknya, jabatan berkenaan diberikan lagi masa berhubung isu permohonan pindaan Pelembagaan Parti itu. Beliau berkata, pihaknya juga berharap Barisan Nasional BN tidak disalahkan karena telah mendesak jabatan itu untuk memberikan jawapan permohonan. Saya tidak mahu ada tindakan salah menyalakan. Kata ROS tidak dengar cakap BN ke atau sebagainya, jangan sebut begitu. Kita berilah masa kepada ROS seminggu atau dua lagi. Katanya, selepas program wawancara aspirasi UMNO, NGO membantu kestabilan di Dewan Sriwarisan, Kampung Teras Jernang pada Ahad. Oleh karena permohonan ROS yang meminta sebanyak lapan jenis dokumen tambahan, maka itu dianggap sebagai tambahan masa untuk mereka memberikan maklum balas. Katanya, sambil turut menafikan dakwaan beberapa portal yang melaporkan ROS telah meluluskan pindaan Pelembagaan Parti berkenaan. UMNO sebelum ini membuat permohonan pindaan itu bagi membolehkan penangguhan pemilihan kepimpinannya sehingga enam bulan selepas pelaksanaan pilihan raya umum PRU. Notis pindaan Pelembagaan itu dikemukakan kepada ROS pada 17 Mei lalu. Pada 7 Julai lalu, ROS berkata, keputusan berhubung permohonan pindaan Pelembagaan UMNO akan diketahui pada Sabtu. Sampai jumpa di video selanjutnya.